Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube saya. Kami ingat, apa-apa? Semoga selalu bersetai dengan kesehatan. Hari ini, di video kali ini gue khusus banget mau mereview ya guys ya. Nah, rekod dulu, belum direkod. Hari ini khusus banget gue pengen mereview senjata striker yang seperti di layar. Terima banget ya, versi New Year-nya CODM. Dia tuh bisa didapet dengan ngebongkrits yang di sini nih. Jadi harganya 440, dikurang 10%. Dan kebetulan kemarin gue nge-record. Gue ngebuka tujuh kali di waktu yang gak langsung, gak misal waktu. Karena gue dekelkan takut ngabisin duit banget. Takut kayak buka, gak dapet, buka, gak dapet. Tidak gue buka, gak dapet, oke. Berapa jam kemudian buka lagi ya oke. Dan ujung-ujungnya gue crash. Ngebuka ke tujuh kali baru gue dapet. Oke gak apa-apa. Sebenernya ini bukan senjata impian. Ada senjata yang jadi andalan gue dalam ngerang atau main-main lucu ya. Tapi karena desainnya lucu banget gitu. Memukau hati, khususnya gue sebagai cewek player. Gue suka banget ya lucu-lucu. Jadi tanpa pikir panjang gue ngisi CP. Dan gue buka crash hampir tujuh kali. Sehingga gue dapet striker yang gak terlalu sering gue pake. Oke, tapi karena gue dapet ini skin. Jadi kayak memancing gue mau gak mau gue main harus pake striker gitu. Nah, keunggulannya coba kita compare nih ke striker-striker yang pada umumnya ya guys ya. Jadi untuk semua spesifikasi, overall sama aja. Gak ada perbedaan. Selanjutnya perbedaan lainnya adalah. Jadi kills kita itu ke broadcast di kill list yang sebelah kiris di in-game. Sekarang kita masuk dulu ke lockout. Biasanya gue itu pake suppressor, long barrel, sama pake face mask gitu. Karena ini senjata tergolong kecerok 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 ke setiap pilot gitu. Jadi kayak lama sehingga gue pake face mask kayak gitu. Dan gue pake suppressor yang rada-rada kagak terdengar orang ya. Jadi gak disasar duluan gitu sama musuh. Long barrel jadi ngasih jarak lebih jauh lagi jangkauan. Tapi ya abis itu gue mau kasih tau sedikit shooting mode yang gue pake itu shotgunnya di hip. Jadi gak perlu membuka scoop gitu. Karena gue pernah ngebedain, beda tipis aja buka scoop sama nembak. Tanpa open scoop itu pelurunya gak terlalu mencar banget kalo shotgun. Jadi supaya GC juga gitu kalo misalkan ada musuh langsung tembak jeder. Karena kalo misalkan kita pake yang ADS, dia tuh ngebuka scoop dulu rada lama. Jadi kita harus kayak mencari dulu mana nih musuhnya gitu guys. Kita langsung masuk ke game aja guys. Oke lawannya itu kebetulan AI semua bot ya. Jadi kita gak tau. Kita liat aja nih senjata dapet dianggalkan atau muta ya. Oke hampir coy. Dan ini mainnya gak bisa ngeras dalam jarak. Wow. Jadi kayak abis nembak, umpet, umpet, umpet. Karena... Seperti yang kalian liat, ngeriode nya lama banget ya. Bisa keburu di ancam... Punah sama musuhnya. Wow. 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 Ini serba banget nih kalo ngeriode, parah. Gak tau liat. Oke. Oke. Jalan gak abut. Karena kalo jauh percuma. Kalo jauh bisa 10 keluruh baru mati. Oh deket kan cuma 3 bahkan 20 keluruh. Oke kita cekin nih ya. Aduh. Gak bisa tuh kan. Gak bisa 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 3 keluruh baru mati. Oke guys. Tidak mati gue, gak facorter. Kyвал, Ryal bak. Mahati yo bocaknya. Sejauh itu. Aduh kan juga pake jet gun.. Buatnya juga bagus. Mana orang 내� kita cari. Wow. Wài. Betul udah nyapain. Wow. Hampir. Aduh gue ini gimana nih. Ngempet nih, ngempet. Wad uga. Guys guys guys. jadi ini sebenernya senjata yang cocok buat raster ya jadi raster ini ga bisa berdiri sendiri, dia ga bisa maju sendiri lihat sendiri, reloadnya lama reloadnya lama, kita harus untuk backup jadinya kan guys gitu, mana aneh musuh luar oke, selesai sebenernya ini seru kalo kita raster bat gitu ya jadi deket gitu, jauh jauh jangan harap kalo menang gitu jadi mungkin secondary weapon lu, yaa nanti masuk kakak atau apa gitu ya, jarak segini tuh ga bakal nyampe, itu ngambil waktu aja oh my god ayo dong bot ini ga ada yang bisa backup gua sih bot ini gua kasih misalkan kabuta lu buku MP bot 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 ga takut ga bakal setiap tiga lagi ghoes ew competitions mauCollege kocok, 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 kocok Astagfirullahaladzimah Allah jahat bang bang ini ngapain bapak ada, 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 ada kasih waktu, kasih waktu ini gua rilat, kris banget, kris banget di Allah ya Allah siapa yang pake mana? Allah wakbar jadi kalo oke, kirisnya jadi kalo gua kan shooting modinya itu yang hip ya, hip itu ngandelin ini geroskop yang kuat buat kameranya kamera STPT yang geroskopnya jadi supaya kita tuh ngarahinnya ga perlu pake jempol gitu, ga perlu pake jempol gini buat ngarahin ke musuh, kita tuh bisa kayak banting gitu dikit bisa cepet langsung ke musuh gitu cuy karena kita modenya hip ya kalo gua sih gitu, tergantung orang kan beda-beda geroskop standar STPT nya gua sampe 250 jadi kayak geser dikit hape gitu, kayak udah abelok jadi supaya langsung kita refleks ke musuh kayak gitu jadi ga perlu ngandelin jempol gitu guys ya biasa kita menghindari tempat-tempat jauh ya oke ada sniper oke ada sniper mampu diumpungkan ya guys oke kita jangan ambil tangan guys ya aja ke kita kalo pake striker jadi kita bokong di botong aja ga mau boso biar inting gitu jaraknya sama musuh awal aku lah temen gua mati aduh ih oke pokoknya abis nembak musuh kita mumpet karena reloadnya lama kayak gitu kayak biasa karaknya cracker cracker kan kocoknya lama banget tuh reloadnya jadi gimana caranya kita kill mumpet oke ini dia wih jempol 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 mampu oke oke kita rotasi lagi guys kita cari tapi jangan damit lah jempol ini ada orang jempol jempol nih kaki rame waw dapet drone mb gimana kamu hah Aaaah! Thank you Jack! Gue udah kebingungan itu! Jack, bawa Jack, bawa Jack! Bawa Jack, bawa Jack, bawa Jack! Wuhuu! Lagi! Mi Jack, Mi Jack, Mi Jack! Lalu perjalanan! Oke, reload, reload, reload! Nih, mampu nih! Gapaaar! Mati gua, pak! Lagi tuh! Susah, gue ngapain dia, tim! Mati itu, cok! Gw bisa di capture gue sih! Gw bisa! Gw bisa! Gw bisa, cok! Oh, wakbar! Gua mati nih! Reload, reload, reload! Ow! Gw bisa gua! Gw bisa gua! Gw bisa gua! Gw bisa gua gitu! Jauh jauh! Gw bisa! Gw bisa, gua gitu! Gw bisa! Gw bisa! Gw bisa, gua gimana! TAS! 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 PEMBICARA 1 Maaf, oi, oi Kau tira-kau tira-kau tira Aduh, bisa ga? Aduh, pake ngoprol ini Mana ya, lagi musuh gua lihat ga ada gada Sipi amat mata Mati lu, mati lu Iropel lama, untuk dulu Gimana lu, biar cari lu Kepulauan Wah, miso dia Mana lagi lu? Ya ya ya, mana dia cu? Ada! Mati lu! Mana lagi lu? Ya Allah Enam Nice! Oke guys, sekiranya segitu aja video tentang sedikit review tentang striker yang New Year Oke guys, sekian aja sedikit review kalo misalkan ada saran teknologi atau bahkan mau nambahin tentang seputar striker dan seisinya striker ini boleh terus di komentar biar kita berdiskusi bersama tentunya dan jangan lupa subscribe, like, and komen ya guys ya! Oke, sekian Terima kasih See you next video! Bye! Sub indo by broth3rmax Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax